Kejaksaan negeri akhirnya resmi menerima pelimpahan tahap 2 terhadap 2 tersangka kontraktor dan dirut Hotel Swarna Dewi Papalembang terkait dugaan korupsi yang merugikan negara 3,6 miliar rupiah. Kejari Palembang resmi menerima pelimpahan tahap 2 dua tersangka Augi Yahya Bunyamin, 59 tahun, sebagai mantan dirut Swarna Dewi Papalembang dan kontraktor proyek PT Palkon Indonesia bernama Ahmad Thohir, 56 tahun. Keduanya terlibat kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Swarna Dewi Papalembang dengan pagu anggaran 37 miliar rupiah tahun 2016-2017 tidak sesuai prosedur. Kasih Intelijen Kejari Palembang membenarkan jika hari Selasa sore Kejaksaan negeri Palembang menerima pelimpahan tahap 2. Limpahan tahap 2 penyerahan berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Hotel Swarna Dewi Papalembang atas nama dua tersangka yakni Augi Yahya Bunyamin serta Ahmad Thohir. Kali ini kejaksaan penyakit umum melakukan tahap 2 terkait perkara terdakwa atas nama 1 Ahmad Thohir, 2 Augi Yahya Bunyamin di Kejaksaan negeri Palembang. Nah, ada pun pasal yang didakwakan yaitu pasal 2 ayat 1, Junito pasal 18, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kedua terdakwa tersebut didakwakan sama. Nah, terhadap tersangka terhadap terdakwa tersebut, penutup umum melakukan penahanan 20 hari ke depan, mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Ada pun perugian negara yaitu sebesar 3.650.023.971,12 rupiah. Untuk melayas apa ya? Untuk melayas 2016 sampai dengan 2017. Terjadi rehat hotel di Suwarna Dewipa. Secara singkat bahwa kasus ini menjerat dua tersangka diduga korupsi pembangunan renovasi hotel Suwarna Dewipa dengan paguanggaran Rp37.000.000 tahun 2016-2017 tidak sesuai prosedur. Serta diduga adanya pengurangan volume proyek yang tidak sesuai dengan laporan tersangka Augi Bunyamin saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli. Ternyata pengerjaan proyek tersebut hanya 42% dari 82% yang dilaporkan tersangka Augi Bunyamin. Diduga adanya persokongkolan yang telah dilakukan oleh kedua tersangka. Hingga akibat perbuatannya menyebabkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal dugaan korupsi primer pasal 2 atau subsidiar pasal 3 Juntuh pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang tipikor dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.